PEMIRSA HARI KEDUA LIBUR PAJANG Salah satu objek wisata alam di Kabupaten Bandung Barat dipadati wisatawan di hari kedua libur panjang. Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, pengelola Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata bersama Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna mengecek langsung kesiapan prokes objek wisata. Objek-objek wisata di kawasan Lembang menerapkan kapasitas pembatasan pengunjung sebanyak 50%. Didominasi wisatawan dari luar Bandung seperti Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Objek wisata akan memang libur panjang, hampir lima hari kita libur. Dan tentunya kita selalu ingatkan kepada seluruh milik wisata dan juga karyawan, harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Karena untuk memutus makar rante itu dengan 3 MZ, yang mencuci tangan, pakai sabun, terus lagi memakai masker, dan berangkat yang ini, jaga jarang. Mudah-mudahan sampai hari ini, seluruh api wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat tidak ada yang berkenal. Tempat kita kan bisa ada, hari kemarin masih 20%, dan kita harapkan hari ini, hari ini, Kemis, Jumat, Sabtu menurut saya. Ini dari mana aja? Kali saya dengar kebanyakan dari kota-kota Kabupaten Bandung. Diprediksi kepadatan akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang. Mengantisipasi hal tersebut, Pemkap Bandung Barat pun menyiagakan petugas dinas kesehatan.